Ya, pemirsa pembangunan proyek peningkatan Jalaman Nunggal 2 Parit 4 Darat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Tanjung Jabung Barat disorot oleh DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Proyek yang dikerjakan oleh pihak rekanan CV Putra Persada Prima dari dana APPD tahun anggaran 2022 ini dianggap tidak sesuai yang diharapkan. Karena belum lama dibangun, kondisinya sudah mulai hancur dan timbul lopang di mana-mana, diduga proyek tersebut dikerjakan asal-asalan. Diketahui pembangunan proyek peningkatan jalan ini menilai anggaran hampir 1 miliar rupiah. Dengan panjang jalan lebih kurang 1 km, proyek ini dianggarkan sebesar 987.803.384,79 rupiah atau hampir menyentuh angka 1 miliar rupiah. Masyarakat masih mengadu karena pekerjaannya tidak puas, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena kerjanya kalau kami lihat itu kayaknya asal-asal timpuan saja. Tanah kuning yang seharusnya didatangkan, cuma ada beberapa mobil. Tengok kira-kira kan, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kami agak curiga ada apa itu. Ketika hari hujan itu, Pak. Itu kan ada lubang itu sikit, bukan di sini saja banyak. Ketika hari hujan itu tenggelam itu jalan itu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Haji Asek, ikut mengkritik dan menyoroti terkait pembangunan proyek peningkatan jalan Manunggal 2, paret 4 darat tersebut. Menurut politisi Gerindra ini, pihaknya DPRD Tanjung Barat telah melakukan terhadap fungsi pengawasan. Menurut Asek, jika ada temuan pada proyek tersebut, harus dikembalikan kepada negara dan kedepannya pihak kontraktor tersebut tidak lagi diberikan pekerjaan proyek. Semua kami ngawasi. 24 jam. Buki pengawasan DPR itu memang betul melekat. Kami ngawasi setiap ada laporan pekerjaan proyek tidak bagus, kami turun. Kami sarankan tolong perbaiki. Pak Dinas juga kita sarankan. Tolong terdegur bagaimana ini kan perencanaan sudah ada, pengawasannya ada, kerjanya masih begitu. Masih juga ngangkak, nanti setelah selesai kita perintahkan BPK untuk turun, ngecek. Audit langsung itu. Pekerjaan proyek asal jadi ini pun menjadi pemandangan yang biasa dilihat di Tanjap Barat tanpa adanya tindakan nyata dari pihak terkait. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.